Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Dioseta Story Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian sehat selalu Panjang umur bahagia selalu Dan sukses selalu Dan pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan cerita yang belum selesai Yang berjudul Kurus Setra Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya Alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu Agar mengerti alur ceritanya Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik tombol subscribe Dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Oke, tidak usah lama-lama Kita langsung saja menuju ke ceritanya Tanah Merah Tetap Langit merenung Mereka yang tidak seharusnya berada di alam ini Datang dan menari Di atas kubangan darah Harus ada yang mati Seribu nyawa Atau satu Seorang kakek dengan tubuh yang kurus dan rambut putih yang tidak terawat Membuka matanya tepat setelah ilmunya mengambil alih tubuhnya untuk berucap Bekas jahitan masih menghiasi mulutnya Namun walaupun ia bisa berkata Ia memilih untuk menyengkel ucapannya yang selalu menjadi kutukan atas orang-orang di sekitarnya Mereka tak kasat mata Namun pengaruh mereka nyata Celah fitnah kutuk hingga kematian terjadi di antara manusia Atas kuasa makhluk-makhluk terkutuk yang menuntut manusia untuk berakhir di jalannya Di sebuah goa lering gunung Pemandangan yang tidak wajar terjadi di dalam goa yang tersembunyi di mata manusia biasa Pak Le yang baru saja bangkit khawatir dengan keadaan bule dan desanya Ia bergegas kembali untuk mengetahui keadaan tempat dimana mereka hampir terbunuh Danan memilih jalan yang berbeda Ia menuju ke sebuah desa tempat sebuah pementasan wayang diadakan Untuk menolak bencana yang datang bersama sekumpulan dedemit yang dibawa oleh trahpaku jagar Desakan di Maya Sementara Cahyo memilih untuk tetap di tempat ini Tepatnya dua orang Cahyo Tanya Cahyo yang berwajah penuh luka itu pun mengenakan topengnya lagi Seolah menyatakan bahwa topeng itu sudah merupakan bagian dari dirinya Di alamku Pak Le mati Dan aku tidak pernah mengenal sosok bernama Danan Jaya Sambara Cahyo bertopeng hitam berkata dengan tangannya yang bergetar Matanya memerah menahan amarah atas semua ingatan di masa lalunya Seolah sebuah luka yang tak mungkin disembuhkan Seluruh kekacauan yang ia lakukan saat ini adalah Cara untuknya menyembuhkan semua rasa sakit yang ia alami Hingga menjadikannya seperti ini Di sebuah desa di Jawa Timur Sebuah panggung sederhana terlihat di pinggir hutan Cahyo yang baru saja mencari makan untuk kuda ayahnya Memperhatikan panggung itu dengan penuh antusias Tanpa ia sadari Panggung itu akan menjadi bencana yang akan meranggut nyawa orang-orang yang dicintainya Gelak tawa terdengar meriah Imbas penampilan menawan para pemain ludruk Yang tidak pernah gagal melontarkan guyonan istimewanya Hiburan penari dan suara gamelan pun sukses menutup acara dengan meriah Namun terlihat satu hal yang menarik perhatian untuk Cahyo Seorang tokoh yang selalu mengenakan topeng berwarna hitam Ia memiliki pesona sendiri walau tidak menunjukkan wajahnya Acara pun selesai saat lewat tengah malam Dan warga pun bubar ke rumahnya masing-masing Hampir semua warga membicarakan tentang acara yang tidak diketahui Siapakah yang menyelenggarakan acara itu untuk warga Sampai tibalah saatnya pertunjukan terakhir Sebuah pertunjukan yang judulnya sudah tersebar Bersama selebaran-selebaran di penjuru desa Hadirilah lakon istimewa oleh lutruk topeng ireng Yang pasti bisa membuat malam jumat anda semakin spektakuler Kali ini dengan judul lakon desa tumbal Ajak seluruh warga jangan sampai ada yang ketinggalan Cahyo meremas selebaran itu Dan menyalahkan kedua orang tuanya Yang tidak membangunkannya untuk menonton pertunjukan itu Ia pun bergegas berlari menyusul kedua orang tuanya Menonton acara tersebut Desa begitu sepi Seluruh warga pergi menuju tempat pertunjukan Yang kini berpindah masuk ke dalam hutan Namun saat Cahyo sampai di sana Pemandangan mengerikan tersaji di hadapannya Seorang pemain pria dengan topeng hitam Menari dengan kain dipinggang dan bertelanjang dada di atas panggung Di tangannya tergenggam sebuah kepala salah satu warga desa Cahyo menoleh ke arah penonton Terlihat sebagian warga duduk dengan kepala yang sudah tidak menyatu dengan tubuhnya lagi Sisanya seolah kehilangan kesadaran Terpaku pada tarian si pemain topeng hitam itu Di balik panggung muncul seorang pemain Membawa parang menghampiri pemuda desa yang masih kehilangan kesadaran Pemain itu menjambak rambutnya Dan menebaskan parang ke lehernya hingga terpisah dari badannya Darah segar bermunceratan kemana-mana Namun tidak ada satu pun warga desa yang beraksi atas kejadian itu Apa yang Cahyo takutkan terjadi setelahnya Ia melihat sendiri bagaimana makhluk bertopeng hitam itu Memenggal kepala kedua orang tuanya hingga terputus Rasa cemas membuat Cahyo tidak dapat menyembunyikan keberadaannya Hingga sosok mengerikan di balik topeng hitam itu Mulai melayang mengejar Cahyo yang lari tunggang langgang Di tengah kejaran makhluk bertopeng hitam itu Cahyo terselamatkan oleh Pak Lek yang ia temui di tengah pelariannya Saat itu Pak Lek menghentikan demit ludruk topeng hitam itu Dengan api yang menyala dari sebuah pusaka korek api Pak Lek terus membaca doa dan ayat suci Yang menyiksa makhluk mengerikan di hadapan mereka Tapi di tengah perseteruan itu Tiba-tiba sebuah benda melayang dari kejauhan Sebuah keris Tanpa sempat beraksi Tiba-tiba keris itu menancap ke jantung Pak Lek Sebuah keris dengan bila hitam yang seolah memiliki kesadaran Kekuatan yang luar biasa mengalir dari bila keris itu Hingga membuat sosok ludruk bertopeng hitam itu Memutuskan untuk mundur Pak Lek dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan kesadarannya Namun keris itu terus memancarkan kekuatan hitamnya Seolah menembus jantung Pak Lek saja masih tidak cukup Becah pergi dari sini Bawa korek pusaka ini Keris ini berupaya menjadikan jasadku sebagai tuannya Cahyo bingung dengan apa yang terjadi Namun dari perkataan Pak Lek Ia mengetahui bahwa keris itu sedang mencari tuan Dan tuannya haruslah sesosok mayat Ia memilih Pak Lek untuk menjadi inangnya Tapi Pak Lek sekuat tenaga menolak Di ambang kematiannya Ia mengeluarkan keris sukma geni dari atas kainnya Dan membenturkan kekuatan antara dua pusaka itu Keris yang membawa kematian Dan keris yang membawa pemulihan Kedua keris itu pun kehilangan kesaktiannya Namun saat itu nyawa Pak Lek tidak terselamatkan Cahyo tidak tahu berbuat apa pada saat itu Bahkan ia belum sempat mengenal Pak Lek yang menolong nyawanya itu Begitu banyak kematian terjadi di depan matanya saat itu Rasa takut akan menjadi tertuduh atas kematian Pak Lek pun Membuat ia memilih untuk melarikan diri Dengan membawa semua pusaka yang tertancap di tubuh Pak Lek Sebuah perjalanan berbeda pun terjadi pada sosok Cahyo Yang berasal dari semesta yang berbeda itu Dendam ini akan aku balaskan Kematian yang kau berikan pada orang tua dan warga desaku Akanku balaskan berkali-kali lipat Dendam yang dipujuk oleh Cahyo saat itu Dimanfaatkan oleh keris keramat yang membunuh Pak Lek Ia telah kehilangan kesaktiannya Namun ia masih memiliki kesadaran Keris itu berjanji untuk membantu membalaskan dendam Cahyo Sebagai gantinya ia harus membangkitkan keris itu lagi Sebuah kesepakatan terjadi diantara Cahyo dan keris terkutuk itu Sebuah keris yang terlihat berkarat Tidak terawat Namun mampu membawa bencana Satu persatu tempat Cahyo didatangi Untuk mengumpulkan puing-puing kekuatan Satu persatu guru Cahyo sambangi Dengan arahan dari keris itu Namun persaratan pelik sudah terjadi diantara keris itu dan Cahyo Cahyo mendapat kesaktian dan keris itu mendapatkan nyawa Setelah berhasil menguasai kesaktian sang guru Cahyo harus membunuh setiap gurunya Sebagai syarat untuk membangkitkan keris itu kembali Setiap perjalanan membuat Cahyo mulai kehilangan rasa kemanusiaannya Ia tumbuh sebagai seorang berandal sakti Yang hidup hanya dengan satu tujuan Membunuh kelompok ludruk topeng ireng Yang menghabisi seluruh warga desa dan orang tuanya Sampai pada satu titik di desa Srawen Cahyo yang telah mendapatkan kesaktiannya Bertemu dengan para pemain ludruk topeng ireng Dan melakukan pertarungan hidup dan mati di sana Pertarungan antara kedua ilmu hitam itu berlangsung selama tujuh hari tujuh malam Tidak ada satupun warga yang berani mendekat Setan-setan berkumpul di sekitar desa Tertarik dengan aura sang pemain ludruk Dan kekuatan hitam yang menyebar Dan Cahyo pun berhasil Semua pemain ludruk itu mati dengan kepala yang terpisah Persis seperti bagaimana mereka membunuh orang tua Cahyo Di akhir pertarungan Cahyo melihat wajahnya yang terpantul di kaca jendela Di hadapannya bukan lagi wajah seorang anak laki-laki ceria Yang mengsukuri hidupnya Melainkan wajah bengis seorang pria Yang dipenuhi dendam dan cipratan darah Cahyo pun memutuskan untuk mengambil topeng hitam sang ludruk yang telah pecah itu dan mengenakannya Hal itu ia lakukan untuk menunjukkan kemenangannya atas sang pemain ludruk Sekaligus untuk menutupi wajah yang sudah ia anggap bukan dirinya lagi Perjanjian pun usai Cahyo sudah membalaskan dendamnya Dan keris pusaka itu sudah mendapatkan kekuatan yang cukup Setelah menyerap kekuatan dari orang-orang sakti yang dibunuh oleh Cahyo Menggunakan keris itu Mereka pun berpisah Namun keris terkutuk itu memilih sang penari ludruk itu untuk menjadi inangnya Bencana besar pun terjadi Dengan tubuh terkutuk sang ludruk dan kesaktian keris terkutuk itu Wabah demit terjadi di berbagai desa Kesurupan, penyakit aneh, teror makhluk halus Hingga kematian terjadi di berbagai desa Keris itu memanfaatkan getih anget dari tubuh sang pemain ludruk itu Untuk mengendalikan setan-setan itu Cahyo mencoba untuk tidak peduli Ia terus menjalani hidupnya yang tidak lagi memiliki tujuan dengan hidup penuh kekosongan Tapi ketika ia menyadari bahwa kematian selalu berada di dekat dirinya Dan menghabisi nyawa orang-orang yang ia temui Ia pun mulai merenung Ia mencoba menyalakan korek pusaka yang ditinggalkan Pak Lek Untuk mengenang kejadian saat ia diselamatkan Tapi korek itu enggan untuk menyala Ia sadar Ia benar-benar sendirian Suatu ketika Cahyo berdiri di antara tumpukan mayat yang mati karena ulah keris yang ia bangkitkan kembali Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa Iyalah yang membuat semua bencana ini terjadi Ia tidak mungkin menghentikannya karena setiap kesaktian yang ia miliki Juga dimiliki oleh keris itu Cahyo pun memilih untuk mengasingkan diri Ke sebuah hutan di ujung Jawa Timur Hutan keramat yang sering diceritakan oleh warga desanya pada saat ia kecil Ia yang sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi memutuskan untuk mengakhiri sisa hidupnya Dengan bersemedi dan menutup mata atas semua bencana yang juga terjadi karena ulahnya Setelah bertahun-tahun menghabiskan waktu di hutan itu Sebuah keanehan terjadi Cahyo tersadar di tempat yang berbeda Ia tidak merasakan kekuatan-kekuatan dari bencana yang disebabkan oleh keris itu Cahyo memiliki harapan dan segera meninggalkan hutan Benar saja Keberadaan keris itu tidak kembali terasa Ia pun mulai mendapatkan harapan dan meninggalkan hutan itu Ia melakukan perjalanan untuk memastikannya Tapi sebelum Cahyo merasa lega Ia melihat dua orang pemuda tengah melintas menaiki sebuah motor pespa Ia bisa mengenali bahwa salah satu pemuda yang sedang menyetir Memiliki wajah dan aura yang sama persis dengan dirinya Ia pun sadar bahwa semedinya telah membawa dirinya ke dunia yang berbeda Dunia dimana dirinya memilih jalan yang benar Di sebuah gua lereng gunung Kali ini tangan Cahyo yang bergetar mendengar kisah dari sosok Cahyo yang bertopeng hitam itu Ia benar-benar membayangkan ternyata begitu mengerikannya apa yang terjadi ketika ia salah memilih jalan untuk hidupnya Jadi sekarang apa tujuanmu Cahyo? Aku harus mengumpulkan kekuatan, kesaktian, dan pusaka tersakti yang pernah ada Setelah itu, aku akan kembali ke duniaku dan menghabisi kris itu Tak akan kubiarkan kau menghalanginya Aku sudah membuang jauh-jauh nama Cahyo Aku adalah bara Cahyo menghalang nafas mendengar ucapan dari sosok dirinya yang menyebut dirinya bara itu Ia pun berdiri dari tempatnya dan berjalan menghampiri bara Kau salah Yang kau butuhkan bukan kesaktian ataupun pusaka Cahyo menepuk pundak bara Seolah melihat suatu harapan pada dirinya Yang kau butuhkan hanyalah teman Kata Cahyo yang berjalan meninggalkan goa itu untuk menyusul Danan dan Pak Lek Ia meninggalkan seorang pemuda yang merupakan dirinya dari semesta yang berbeda Dan dengan takdir yang berbeda pula Namun Cahyo yakin bahwa pertemuan mereka adalah cara dari sang pencipta Untuk memberikan takdir terbaik bagi umatnya Di desa Pak Lek Sudah puluhan hari kabut laut mengelilingi desa setiap malam Kabut yang membawa aroma laut itu terlalu aneh Untuk berada di sebuah desa yang sama sekali tidak berbatasan dengan laut Namun selama masih ada kabut itu Desa ini masih jauh dari kata aman Seorang perempuan berlari menembus kabut mencoba memasuki desa Namun ia tidak berlari tanpa alasan Di belakangnya makhluk-makhluk yang tak ia kenali terus memantaunya dan menunggu ia lengah Tak ada gunanya berlari Ayah dan teman-teman ayahmu telah mati di tangan Gajang Ratu Suara itu terdengar namun ia memilih untuk mengacuhkan suara itu dan terus berlari Sayangnya sebelum sempat menemukan tempat yang ia cari ia terjatuh Ia terlalu lelah melarikan diri dari berbagai teror yang mengikutinya Sudah saatnya kau menyusul kematian ayahmu Dari balik kabut muncul sesosok setan berwajah hitam dengan baju kebesaran seorang raja Rambutnya memanjang menutupi wajahnya Sosok prajurit yang baru saja bangkit dari kematian mengikutinya dari belakang Perempuan itu ketakutan Nafasnya telah habis hingga tidak mampu memaksa dirinya untuk berdiri Melihat keberadaan seorang perawan yang tak berdaya itu Para prajurit mayat hidup itu pun tidak melewatkan kesempatan untuk memangsanya Tapi sebelum itu terjadi Tiba-tiba Ranaya berdiri dengan raut wajah yang aneh Tidak, ia tidak hanya berdiri Ia melayang seperti kerasukan sosok yang mengerikan Aku benci makhluk-makhluk yang menodai dan menyiksa seorang perempuan Hehehe Suara itu terdengar dari sosok yang merasuki Ranaya Bersamaan dengan itu Mayat-mayat yang telah kembali hidup itu tiba-tiba merasa kesakitan Hingga tidak ada satupun dari mereka yang sanggup melangkah Kalatuo sosok setan yang berwajah hitam dengan baju kebesaran seorang raja itu pun Memerintahkan pengikutnya untuk menyingkir dan memberi ruang untuknya maju ke depan Jadi kau alasan mengapa anak buahku tidak ada yang pernah kembali dari desa ini Hehehehe Sosok yang merasuki Ranaya tertawa Tak lama setelahnya Terdengar suara dua orang yang mendekat ke Ranaya Selama Pak Lek tidak ada di desa Kamilah yang akan menjaga desa ini Ucap seorang pria salah satu dari mereka Memeriksa pusaka batu berbentuk pisau yang tertancap di batas desa Mereka linus dan linggar Ia sudah berada di desa itu Setelah mendapat kabar hilangnya Pak Lek, Danan, dan Cahyo dari Nyai Kunti Hehehehe Orang yang kalian tunggu sudah mati Aku tidak peduli dengan desa kalian Namun keberadaan perbuan itu Tak bisa kubiarkan Mendengar ucapan kalatua Nyai Kunti yang berada di dalam tubuh Ranaya pun geram Ia sangat bernapsu untuk menghabisi sosok yang meremehkannya itu Tahan Nyai Kunti Jangan terpancing Kita hanya perlu membawa perbuan itu Memasuki pelindung yang dibuat oleh pusaka linus Perintah linggar pada Nyai Kunti Nyai Kunti terlihat kesal Namun ia menurut Terlihat Nyai Kunti tidak seperti sebelumnya Saat masih menaruh dendam pada keluarga Sasena Saat ini Nyai Kunti tidak memiliki ikatan apapun dengan keluarga Sasena Namun ia tetap memutuskan untuk mengikuti linggar Nyai Kunti merasakan kebajikan dalam diri linggar Yang membuatnya lebih tenang dibandingkan harus bergentayangan Mereka pun memutuskan untuk tidak terprovokasi Dan kembali ke dalam perlindungan pusaka linus Pusaka itu membuat pagar gaib Seperti yang pernah ia lakukan saat menyegel alas wetan Linggar dan linus membawa Ranaya ke rumah bule Setelah Nyai Kunti meninggalkan tubuhnya Ranaya masih tidak mampu untuk tersadar Apa yang terjadi padanya benar-benar membuatnya kehabisan tenaga Apa mungkin dia juga ingin meminta tolong pada pak le Tanya linggar pada bule Ya mungkin saja Tapi kasihan dia Sudah berjuang sampai sejauh ini Namun ia harus menerima kabar buruk tentang pak le Jawab bule pada linggar Linus datang dengan membawa air hangat dan lap Setidaknya bule mencoba membersihkan wajah dan tubuh Ranaya Yang kotor dan penuh dengan lumbur itu Kita rawat dulu saja Bule tenang saja Pak le pasti kembali Ucap linus Bule menghala nafas Ia tidak tahu harus berkata apa Saat ini ialah yang paling khawatir dengan keadaan pak le Danan dan Cahyo Malam semakin larut Suara dentuman terdengar di sekitar desa Linus dan linggar tahu Bahwa suara itu berasal dari serangan kalatuo Yang berusaha menembus perlindungan yang mereka buat Mereka tidak pernah menyerang segencar ini sebelumnya Apa perempuan ini benar-benar menjadi ancaman untuk mereka? Mungkin saja bule Itu artinya Kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan mereka Linggar menjawabnya Di tengah perbincangan mereka Terdengar suara langkah kaki warga desa yang melangkah di luar Linus penasaran Dan mendapati warga desa sedang ketakutan Menatap sesuatu yang berada di luar sana Mas Coba keluar mas Itu apa? Panggil mas Idris Yang keluar dari rumah singgahnya Ketika menyadari keanehan di luar desa Linus pun mengajak linggar keluar Dan melihat sesuatu yang membuatnya gemetar Di balik pelindung yang dibuat Linus Terlihat sepasang mata merah yang memandang dari balik kabut Linggar mendekat dan melihat dengan jelas Bahwa mata itu berasal dari sosok setan berwujud wanita raksasa Yang dipanggil oleh kalabuto Ini di luar kemampuan kunggar Ucap Linus Linggar menatap ke salah satu genteng rumah di dekatnya Di sana Nyai Kunti menatap makhluk itu dengan wajah geram Terlihat bahwa seorang Nyai Kunti pun belum tentu dapat menghadapi makhluk itu Suara hantaman bola api terdengar berbenturan dengan pelindung yang dibuat oleh Linus Kali ini tidak hanya sekali Bola api itu menyerang pelindung hingga bertubi-tubi Seolah siap untuk menghancurkannya Apa yang harus kita lakukan? Tanya Pak Lohur yang sama cemasnya dengan warga lain Berdoa saat ini hanya Tuhan yang dapat membantu kita Jawab Linus Linggar mengangguk setuju Tolong bantu arahkan warga untuk kembali ke rumah Saya dan Linus akan mencoba menahan mereka sebisa kami Ucap Linggar Ia menoleh ke arah Nyai Kunti yang sepakat Untuk membantu mereka berdua menahan serangan makhluk mengerikan itu Di batas desa Mereka menyaksikan sekumpulan mayat hidup tengah mengepung desa Sosok kuntilanak setinggi pohon pun berjaga di setiap sisi hutan Linggar yakin Nyai Kunti bisa menahan mereka dengan kutukan yang ia miliki Tapi tidak dengan raksasa itu Kau tahu kami tidak akan segan-segan menghancurkan desa ini Untuk mengambil perempuan itu dari kalian Sepertinya perempuan itu mengetahui sesuatu yang mengancam kalian Mengetahui hal itu saja Sudah memberi kami alasan kuat untuk tidak menyerahkannya Ucap Linus pada Kalatuo Kalatuo tersenyum kecut Namun sudah menjadi tugasnya untuk mengambil dan menghabisi perempuan itu Lululantakan desa ini Nyai Dursada Perintah Kalatuo kepada raksasi itu Nyai Dursada pun bangkit sepenuhnya Ia menghantamkan cakarnya pada pelindung yang dibuat oleh Linus Kerak Hanya dalam satu serangan pelindung gaib itu retak Aku tidak bisa menahan serangan makhluk itu Ia terlalu kuat Sosok pusaka itu merasuki tubuh Linus Linggar cemas Namun sebelum serangan berikutnya terjadi Tiba-tiba seluruh mayat hidup yang mengelilingi desa terbakar membara Nyai Kunti mengenali api itu Dan memutuskan untuk keluar dari pelindung gaib di desa Saat Nyai Dursada menghantamkan serangannya lagi Nyai Kunti mencengkeram bagian kepala maluk itu Sakit Perasaan apa ini Sakit Raksasi Nyai Dursada menahan serangannya dengan rasa sakit yang diberikan oleh Nyai Kunti Terima kasih Nyai Kunti Ucap seorang pria yang berjalan melintasi api yang ia buat Ia berjalan dengan penuh amarah Setelah melihat apa yang terjadi pada desanya Pak Lee Itu Pak Lee Teriak Linggar saat melihat seorang pria berjalan di antara mayat-mayat hidup yang terbakar Tidak mungkin Kau sudah mati Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri Teriak kalatua yang tidak percaya dengan kemunculan Pak Lee Linus berlari menjemput seseorang dari dalam rumah Dengan tergoboh-goboh Bu Lee berlari ingin membuktikan Apa yang diucapkan oleh Linus Dengan mata penuh haru Bu Lee terjatuh lemas saat mengetahui Pak Lee masih hidup Ia melihat sendiri Pak Lee berdiri melindungi desa Berhadapan dengan Nyai Dursada, Kalatuo, dan pengikut-pengikutnya itu Aku belum diizinkan untuk mati Selama kalian masih mengacau di tanah ini Jawab Pak Lee Cuy Sepertinya Aku harus membunuh bocah bertopeng pengkhianat itu Ucap Kalatuo Yang mulai menyadari Bahwa hidupnya Pak Lee adalah tipu muslihat pria bertopeng itu Geni Baraloka menyala membarah Kalatuo bersiap menyerang Sebelum sempat mencapai Pak Lee Sebuah keris melesat dari langit Dan jatuh tepat di hadapan Pak Lee dan Kalatuo Terima kasih Nyai Ucap Pak Lee pada sosok yang mengantarkan keris Submagnia itu ke hadapannya Itu Nyai sedang rangu Pak Lee sadar Ia belum berniat mencampuri pertarungan ini Tanpa memberi jelah Pak Lee melesat mengambil kerisnya Dan beradu serangan dengan sosok Kalatuo Aku sudah mengalahkanmu satu kali Masih berani melawanku Cerang Keris mereka beradu satu sama lain Mengalahkan Apa yang kukundakan Hanya muslihat busuk Sekarang Akanku buktikan Kalau kau Tidak lebih dari setan rendah Balas Pak Lee Keris mereka beradu dengan sengit Antara kobaran api geni baraloka Tak satupun serangan Kalatuo Mampu menyentuh tubuh Pak Lee Sebaliknya Satu demi satu goresan dari Bilah hitam keris Submagnia Menghibas di tubuh Kalatuo Sial Pak Lee tidak melonggarkan serangannya Ia mengingat bagaimana Kalatuo Dengan kelicikannya Menggunakan Buk Dermi Dan yang lain Sebagai Sandra untuk membunuh dirinya Danan dan Cahyong Sudah ku katakan Kau bahkan tak lebih kuat Dari setan-setan pengikutmu Tanpa perlindungan Terah paku jagar Kau cuma Cecunguk Yang menipu anak buahmu Jaga bicaramu Kalatuo kesal Tidak mau diremehkan Ia pun mengambil jarak Dan membacakan sebuah mantra Yang membuat dirinya Terselimuti cairan hitam Yang menjijikan Pak Lee berhati-hati Namun Seiring dengan cairan hitam itu Melumuri tubuhnya Perlahan Pak Lee pun Tidak dapat lagi Melihat keberadaannya Melarikan diri Serat Pak Lee merasakan Ada yang mendekat Ia berusaha menjauh Namun goresan keris Melukai tubuhnya Jurus yang cocok Untuk pengikut sepertimu Ucap Pak Lee Linggar dan Linus Sudah bahwa Kalatuo sudah bukan Ancaman lagi Namun sosoknya Idursada Sudah terpanggil Pak Lee pun Sangsi Apakah mereka Bisa mengalahkan Nyai Idursada Berani-beraninya Kau meremehkanku Sebuah serangan Tak terlihat Mengincar Pak Lee Dari belakang Cerang Dengan mudah Serangan itu Terhalau oleh Pak Lee Dan bersamaan Dengan itu Pak Lee membaca mantra Untuk mengaktifkan Kekuatan Bila hitam Dari keris Suk Magini Api hitam Menyala Dari setiap Luka goresan Di tubuh Kalatuo Ia tidak lagi Mampu mempertahankan Ilmu menghilangnya Dan muncul Tak jauh Dari tempat Pak Lee Berdiri Panas Apa ini Tak hanya Di bekas luka Api hitam itu Memercik Membentuk Pusaran kecil Di setiap Tubuh Kalatuo Pak Lee pun Melihat keris Raga Sukma Miliknya Ia menyadari Bahwa Mbah Jiwo Sekali lagi Sudah menempah Kerisnya Menjadi Lebih dari Sebelumnya Nyai Dursada Tolong Panas Bunuh mereka Tolong Kalatuo Berteriak Yang berlari Tunggang langgang Pada raksesi Yang ia panggil itu Kalatuo Berusaha Meminta pertolongan Dari Nyai Dursada Sosok Yang bersiteru Dengan Nyai Kunti Itu Melangkah Melibas Pohon-pohon Di sekitarnya Cepat Nyai Habisi dia Hentikan Ilmu sial Ini Nyai Dursada Berteriak Hingga Mengeluarkan Suara Yang melengking Nyai Kunti Yang sedari Tadi Berusaha Menahan Nyai Dursada Tidak Mampu Bertahan Lebih Lama Dan Menjauh Hingga 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 Bada Kau Kembali Ketempat Ini Hanya Untuk Mati Lagi Hingga 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 Cerat Di tengah Tawanya Tiba-tiba Tubuh Kalatuo Hancur Oleh Injakan Kakinya Dursada Tidak Hanya Sekali Ia Bahkan Mengulanginya Menginjak Kalatuo Berkali-kali Seperti Menghabisi Serangga Kau Bikir Aku Sudi Mengikuti Perintahmu Bahkan Mati Di Terapak Kakiku Saja Kau Tidak Pantas Ucapnya Dengan Terus Menghentakkan Kakinya Pada Tubuh Kalatuo Dengan Bertubi-tubi Tubuh Hitam Yang Jumawa Itu Pun Mati Tercerai Berah Tidak Berkutik Sama Sekali Pak Lek Dan Yang Lain Berusaha Untuk Memalingkan Matanya Dari Pandangan Mengerikan Itu Di Tengah Kesadisan Itu Tiba-tiba Nyei Kunti Dan Nyi Sendang Rangu Menata Bersamaan Ke salah Satu Langit Mereka Menyadari Sebuah Kekuatan Besar Melintas Membuat Siapapun Yang Mampu Merasakan Hal Gaib Menyadarinya Di Atas Langit Yang Dihiasi Cahaya Bulan Terlihat Ratusan Setan Dengan Berbagai Wujud Terbang Mengikuti Sosok Setan Wanita Berkebaya Hitam Ada Beberapa Sosok Yang Menarik Perhatian Seperti Gumpalan Bagian Tubuh Yang Besar Hingga Beberapa Sosok Raksasa Itu Nyai Ratu Tanusedo Ratu Trapaku Jagar Ucap Nyisindang Rangu Yang Bergegas Meninggalkan Posisinya Saat Ini Menuju Arah Yang Sama Dengan Makhluk Makhluk Itu Tak Terkecuali Dengan Nyidur Sada Dan Setan Setan Pengikut Kalat Tua Yang Secara Naluri Mengetahui Siapa Pemimpin Mereka Saat Itu Mereka Serentak Melayang Mengikuti Ratu Yang Membangkitkan Mereka Itu Pak Lek Arah Itu Benar Linggar Arah Desa Kandimaya Jadi Tempat Itu Yang Akan Menjadi Medan Perang Kita Ucap Pak Lek Cemas Pak Lek Ingin Segera Menuju Ke Arah Yang Sama Dengan Makhluk Makhluk Itu Namun Ia Merasa Harus Menemui Bule Terlebih Dahulu Apalagi Linggar Menceritakan Tentang Sosok Perempuan Yang Diincar Oleh Kalatua Itu Sebuah Pelukan Singkat Terjadi Di Antara Bule Dan Pak Lek Perasaan Berkecamuk Terjadi Di Antara Mereka Pak Lek Yang Teringat Bagaimana Hancurnya Perasaannya Ketika Melihat Roh Bule Dan Warga Desa Terlepas Dari Tubuhnya Dulu Tidak Henti Hentinya Bersyukur Mendapati Keadaan Bule Dalam Keadaan Baik-baik Saja Saat Akan Kembali Kekediamannya Ranaya Telah Tersadar Dan Berjalan Keluar Dengan Wajahnya Yang Masih Pucat Pak Lek Bimo Syukurlah Pak Lek Masih Hidup Ucap Ranaya Yang Mendapati Sosok Kamu Saya Ranaya Pak Lek Anak Kekumbang Ranu Pak Lek Memperhatikan Ranaya Dan Sedikit Demi Sedikit Mulai Mengenali Wajah Itu Ranaya Yang Pak Lek Ingat Kamu Masih Sekecil Ini Ucap Pak Lek Yang Sudah Menggambarkan Tinggi Seseorang Anak Kecil Sedadanya Itu Sudah Tujuh Tahun Yang Lalu Pak Lek Lantas Apa kabar Kekumbang Ranu Kenapa Kamu Bisa Sampai Di Tempat Ini Seorang Diri Sebelum Perbincangan Semakin Panjang Bulek Mengajak Mereka Untuk Kembali Ke rumah Melanjutkan Perbincangan Mereka Setelah Membersihkan Diri Dan Menenangkan Suasana Ranaya Menceritakan Tentang Semua Yang Terjadi Pada Ayah Dan Teman Temannya Kematian Kekumbang Ranu Membuat Pak Lek Semakin Cemas Walau Tidak Mengenal Begitu Dekat Namun Kesaktian Kekumbang Ranu Bukan Suatu Hal Yang Bisa Diremehkan Bapak Sudah Mendapat Pertanda Akan Bencana Ini Pak Lek Katanya Apabila Terjadi Sesuatu Dengan Dirinya Hanya Pak Lek Lah Yang Dapat Dipercaya Pak Lek Tidak Menyangka Seorang Kekumbang Ranu Mempercayai Dirinya Sampai Sebegitunya Sebelum Bapak Pergi Bapak Mencoba Mencari Cara Untuk Menghentikan Perang Gaib Ini Dia Menemukan Sebuah Goa Yang Dindingnya Tertulis Aksara Jawa Yang Meramalkan Kejadian Ini Pak Lek Yang Mendengar Cerita Itu Merasakan Sesuatu Apakah Kepergian Roh Pak Lek Danan Dan Cahyo Kemasa Lalu Ada Hubungannya Dengan Roh Itu Ranaya Memberikan Gulungan Serat Telontar Pada Pak Lek Ia Mengatakan Bahwa Itu Adalah Catatan Milik Ayahnya Mengenai Ramalan Itu Menurutnya Setiap Tulisan Di Serat Itu Hanya Dapat Dibaca Dengan Cara Tertentu Apakah Pak Lek Bisa Mengerti Isi Serat Telontar Ini Pak Lek Membuka Benda Itu Dan Mencoba Memahaminya Gak Ada Tulisan Apa Ia Kan Linggar Ucap Linus Yang Ikut Mengintip Isi Serat Telontar Itu Mungkin Kita Saja Yang Gak Bisa Lihat Jawab Linggar Pak Lek Terlihat Serius Menatap Serat Telontar Itu Berbeda Dengan Linggar Dan Linus Pak Lek Seolah Memahami Sesuatu Dari Gulungan Itu Ini Adalah Lokasi Koa Itu Ranaya Pak Lek Bisa Mengerti Belum Tapi Sepertinya Aku Membutuhkan Kalian Sebentar Lagi Untuk Menjaga Desa Ini Linggar Linus Iya Pak Lek Serahkan Pada Kami Tapi Memangnya Pak Lek Mau Kemana Tidak Tubuhku Akan Tetap Disini Koa Ini Hanya Dapat Dijapai Dengan Ilmu Raga Sukma Jawab Pak Lek Yang Segera Bergegas Menuju Tempat Yang Biasa Ia Gunakan Untuk Bersemedi Di Pendopo Persiapkan Semuanya Saat Aku Kembali Kita Akan Pergi Menuju Kedesa Kandimaya Perintah Pak Lek Yang Segera Dimengerti Oleh Linggar Dan Yang Lainnya Bule Melihat Mereka Dengan Cemas Namun Ia Mengerti Keberadaan Orang-orang Di Sekitarnya Itu Dibutuhkan Untuk Menyelesaikan Tragedi Ini Di Desa Kandimaya Suara Pementasan Wayang Terdengar Dari Alun-alun Desa Kandimaya Seorang Dalang Memainkan Lakon Perang Beratayuda Bersama Para Sinden Dan Pemain Gamelanya Sebuah Lakon Tentang Perang Saudara Antara Pandawa Dan Kurawa Yang Melibatkan Titisan Dewa Dan Berbagai Ras Makhluk Di Sebuah Padang Bernama Kurusetra Sebuah Tempat Yang Menjadi Tempat Saksi Perebutan Kekuasaan Antara Pandawa Dan Kurawa Lakon Baratayuda Dipercaya Merupakan Lakon Yang Berat Dan Tidak Bisa Sembarangan Dimainkan Tidak Semua Dalang Berani Memainkan Lakon Ini Bahkan Lakon Ini Hanya Dimainkan Pada Waktu-waktu Khusus Tapi Kali Ini Kiderubaya Yang Sudah Semakin Berumur Memutuskan Untuk Memainkannya Tanpa Satu Orang Pun Penonton Alun-alun Desa Kandimaya Hanya Berisi Sebuah Panggung Pementasan Bersama Pemain Wayangnya Tidak Ada Satupun Manusia Di Sana Namun Untuk Orang-orang Yang Mengerti Maksud Dari Penampilan Itu Mereka Mereka Melihat Ratusan Makhluk Tak Kasat Batah Menonton Pementasan Yang Memang Dikhususkan Untuk Warga Gaib Di Sekitar Desa Kandimaya Itu Desa Benar-benar Kosong Warga Desa Telah Mengungsi Sejauh Mungkin Setelah Menyadari Bahaya Yang Mendatangi Tempat Ini Di Seluruh Penjuru Desa Terdengar Suara Senjata Yang Beradu Bersama Teriakan Teriakan Mengerikan Suara Tawa Tangis Hingga Tembang Yang Mengerikan Terdengar Tanpa Ada Wujud Yang Terlihat Pohon-pohon Tumbang Tak Sedikit Atap Rumah Hingga Tembok-tembok Hancur Tanpa Sebab Yang Terlihat Sebuah Peperangan Tak Kasat Mata Terjadi Di Alam Lain Di Desa Kandimaya Ibu Tidak Pernah Menyangka Sebuah Permainan Wayang Bisa Membawa Manusia Dan Makhluk Seperti Mereka Memasuki Alam Gaib Desa Kandimaya Ucapnya Iki Rana Benar Bu Mereka Benar-benar Hebat Permainan Ki Arsa Sudah Bukan Permainan Biasa Lagi Permainannya Bahkan Mulai Bisa Mengoyak Batas Alam Sementara Permainan Ki Darubaya Mampu Mengubah Niat Setan-setan Itu Untuk Berpaling Dari Niatnya Balas Naya Nyaikirana Dan Naya Memandang Itu Semua Dari Sebuah Bukit Batu Didekat Desa Ada Tubuh Seseorang Yang Baru Saja Tiba Melakukan Semedi Disana Tubuhnya Terduduk Tidak Jauh Dari Makam Ayahnya Namun Rohnya Sudah Menjadi Bagian Pertarungan Yang Menjadi Awal Pertarungan Besar Di Desa Ini Kilatan Pukulan Cahaya Putih Menembus Tubuh Jerangkong Berselendang Hitam Yang Beradu Senjata Dengan Panji Maaf Aku Terlambat Ucap Rohdanan Yang Memasuki Pertarungan Sudah Kuduga Kalian Tidak Akan Mati Semudah Itu Sambut Bahwijan Yang Sudah Menjaga Desa Kandimaya Bersama Para Murid-muridnya Yang Semakin Berkembang Panji Menjelaskan Dengan Singkat Bahwa Mereka Bersama Ki Arsa Dan Kiderubaya Yang Merancang Rencana Pertarungan Di Sisi Lain Desa Kandimaya Ini Mereka Menjebak Pasukan Prabu Junoyo Yang Sebelumnya Tidak Sadar Bahwa Mereka Sudah Memasuki Alam Ini Keputusan Yang Tepat Tapi Dimana Prabu Junoyo Apa Kalian Berhasil Mengalahkan Dia Danan Bertanya Buak Pukulan Danan Beradu Dengan Panglima Mayat Hidup Yang Dikelilingi Aura Hitam Panji Melemparkan Tombak Lembu Warok Miliknya Untuk Menghabisi Sosok Yang Mencoba Menghalangi Danan Itu Dia Sedang Tertidur Kebangkitan Sang Ratu Melepas Tagung Jawabnya Atas Maluk-maluk Ini Hingga Ia Bisa Menyempurnakan Dirinya Saat Ia Bangkit Mungkin Seluruh Pasukanku Pun Bukan Lawannya Jelas Mbah Wijan Danan Menelan Ludah Mendengar Pernyataan Itu Sayangnya Ia Memang Merasakan Keberadaan Prabu Junoyo Namun Ia Sama Sekali Tidak Dapat Menemukan Keberadaan Sosok Pemimpin Trah Paku Jagar Itu Sampai Di Tengah Pertarungan Hal Yang Danan Takutkan Pun Terjadi Ada Aliran Kekuatan Hitam Yang Berkumpul Di Desa Kandimaya Danan Tahu Dengan Sadar Bahwa Aliran Kekuatan Itu Menuju Pada Sosok Prabu Junoyo Yang Tidak Bisa Ia Temukan Pertarungan Telah Berlangsung Sengit Hingga Melewati Tengah Malam Namun Danan Yakin Bahwa Malam Ini Adalah Puncak nya Dek Dek Suara Detak Jantung Menggemat Terdengar Di Alam Itu Suara Itu Membawa Keresahan Yang Seketika Dirasakan Oleh Danan Panji Dan Yang Lainnya Dek Dek Bangkit Akhirnya Tuhanku Bangkit Teriak Salah Satu Setan Di Sana Teriakan Itu Disambut Dengan Sorak Sorai Dari Seluruh Pasukan Demit Trah Paku Jagar Gumbalan Kekuatan Hitam Berkumpul Di Antara Setan Setan Yang Bengis Dan Haus Darah Tak Ada Satupun Yang Berani Mendekat Hingga Sebuah Ledakan Terjadi Dan Melemparkan Mereka Semua Kembali Ke Alam Manusia Desa Kandimaya Apa Ini Apa Yang Terjadi Panji Bertanya Batas Dimensi Yang Kalian Buat Hancur Kita Kembali Ke Desa Kandimaya Tenang Saja Warga Desa Sudah Berhasil Diungsikan Danan Menjelaskan Wajah Panji Dan Bahujan Terlihat Cukup Tenang Mendengarnya Namun Kemunjulan Mereka Membuat Kiderubaya Dan Ki Arsa Yang Mendalang Di Tempat Berbeda Mulai Panik Apa Yang Terjadi Tanya Ki Arsa Yang Meninggalkan Pementasanya Dia Bangkit Kerahkan Semua Yang Kita Bisa Untuk Menghentikan Ini Semua Ucap Danan Arsa Mengerti Kali Ini Ia Membawa Beberapa Buah Wayang Yang Terlihat Berbeda Dari Yang Lainnya Danan Merasakan Kekuatan Yang Berbeda Dari Wayang Pusaka Itu Getaran Bumi Pun Semakin Terasa Hingga Tiba-tiba Ledakan Terjadi Lagi Dan Memunculkan Keberadaan Sosok Makhluk Yang Melayang Di Atas Desa Kandimaya Itu Adalah Prabu Junoyo Wujudnya Tak Lagi Pantas Disebut Sebagai Manusia Tubuhnya Dipenuhi Sisik Hitam Sepasang Tanduk Menghiasi Kepalanya Dan Wajahnya Berubah Begitu Bengis Dan Mengerikan Pusaka Pusaka Zaman Kerajaan Memenuhi Bagian Tubuhnya Dan Menyatu Bahkan Ekor-Ekor Ular Miliknya Hidup Dan Mencari Mangsa Dari Seluruh Makhluk Yang Hidup Di Sekitarnya Jadi Ini Tubuh Pemberian Para Batara Prabu Junoyo Tertawa Yang Sudah Mendapatkan Wujud Yang Diidam Idamkan Bukan Wujudnya Saja Yang Mengerikan Namun Juga Tentang Bagaimana Ia Bisa Berhasil Mendapatkan Wujud Itu Gumbalan Kekuatan Hitam Yang Meledak Itu Juga Menyebarkan Potongan Potongan Tubuh Manusia Yang Tidak Sedikit Itu Semua Adalah Tubuh Yang Memoja Berhala Trah Paku Jagar Yang Hidupnya Harus Berakhir Dengan Menjadi Bahan Bakar Untuk Prabu Junoyo Danan Sudah Bersiap Menghadapi Kemungkinan Terburuk Untuk Melawan Sosok Itu Tapi Sayangnya Yang Berada Di Hadapannya Bukanlah Skenario Terburuk Dari Jauh Terlihat Sekumpulan Dedemit Terbang Memenuhi Langit Dengan Dipimpin Sosok Setan Wanita Yang Mengenakan Mahkota Dan Kebaya Hitam Ratu Trah Paku Jagar Pun Tiba Tepat Saat Kebangkitan Prabu Junoyo Saat Saat Yang Tepat Ucap Prabu Junoyo Yang Bersiap Menyambut Kekasihnya Itu Senyum Lebar Tercipta Di Wajahnya Ratu Tanusedo Yang Mendapati Kekasihnya Sudah Mendapatkan Wujud Yang Mereka Idam Idamkan Itu Seperti Perwujudan Neraka Desa Kandimaya Saat Itu Berubah Menjadi Pesta Penyambutan Kedua Pasangan Terkutuk Yang Mengancam Alam Manusia Ciuman Antara Mereka Berdua Seolah Meminta Ratusan Nyawa Manusia Sebagai Hadiah Atas Kebangkitan Mereka Melihat Pemandangan Itu Bahkan Seorang Danan Jaya Sambara Pun Gemetar Tidak Hanya Prabu Junoyo Dan Ratunya Yang Mengancam Alam Ini Bahkan Lahan Seluas Desa Kandimaya Pun Tidak Mampu Menampung Keberadaan Pasukan Demit Yang Dipimpin Oleh Mereka Berdua Saatnya Kita Sempurnakan Kekuatan Kita Ucap Ratu Tanusedo Prabu Junoyo Pun Mengangguk Mereka Mengeluarkan Pecahan Batu Pusaka Hitam Yang Dimiliki Oleh Mereka Masing-masing Virasat Danan Begitu Buruk Akan Benda Itu Namun Saat Ini Ia Tidak Berkutik Dan Hanya Mampu Menyaksikan Ritual Itu Mantra Dengan Bahasa Yang Aneh Dibacakan Oleh Prabu Junoyo Kedua Batu Hitam Itu Pun Terbakar Dan Mengepulkan Asap Hitam Ada Gelombang Yang Kuat Membentuk Lubang-lubang Dimensi Di Sekitar Mereka Dari Sana Mengalir Kekuatan-kekuatan Hitam Yang Mengisi Kekuatan Mereka Hingga Tidak Terbayangkan Ada Satu Lubang Yang Memancarkan Kekuatan Paling Mengerikan Prabu Junoyo Menyisakannya Untuk Yang Terakhir Bersiaplah Danan Yang Tak Terduga Akan Datang Bisik Nyisindang Rangu Yang Secara Tiba-tiba Muncul Di Belakang Danan Ia Mengembalikan Keris Raga Sukma Kedalam Sukma Danan Danan Mengangguk Ia Tidak 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 Ingin Lengah Dan Memanggil Kembali Keris Itu Kelengannya Kedatangan Nyisindang Rangu Membawa Hujan Yang Akan Menemani Peperangan Yang Akan Terjadi Kekuatan Yang Terakhir Akan Menjadikanku Makhluk Abadi Ucap Prabu Junoyo Tepat Ketika Prabu Junoyo Menarik Kekuatan Dari Lubang Itu Bumi Pun Bergetar Hujan Nyisindang Rangu Menyatu Dengan Petir Yang Menyambar Tidak Bukan Sekedar Kekuatan Sesuatu Yang Muncul Dari Lubang Itu Adalah Sosok Makhluk Yang Tak Kalah Mengerikan Ia Berusaha Bertahan Dari Alamnya Namun Kekuatan Prabu Junoyo Lebih Kuat Hingga Membuat Ledakan Yang Menutup Semua Lubang Dimensi Itu Biar Gilatan Petir Beradu Dengan Ledakan Di Langit Itu Bayangan Makhluk Setengah Raksasa Yang Mengerikan Dan Penuh Luka Itu Muncul Dari Balik Asap Hitam Prabu Junoyo Mengangkat Tangannya Untuk Menyerap Sosok Itu Tapi Apa Yang Terjadi Setelahnya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Danan Bayangkan Makhluk Yang Keluar Dari Dimensi Itu Tidak Menurut Sebaliknya Dengan Beringas Ia Mencengkram Tubuh Prabu Junoyo Yang Dipenuhi Kekuatan Itu Bagus Bagus Kau Berhasil Melakukan Ini Semua Tak Kusangka Keturunan Dari Wanita Sampah Itu Bisa Membawa Darahku Hingga Ke Zaman Ini Kau Hanya Makhluk Tua Yang Membawa Kesektian Untuk Balas Prabu Junoyo Yang Memberuntak Dan Melepas Cengkraman Itu Tapi Ketika Akan Menaklukkan Makhluk Itu Prabu Junoyo Terhenti Seolah Tubuhnya Tidak Mau Melakukan Apa Yang Ia Inginkan Bodoh Di Darahmu Mengandung Darahku Dan Keturunan Keturunanku Tugasmu Hanyalah Mempersiapkan Ini Semua Untukku Ucap Sosok Itu Pada Prabu Junoyo Prabu Junoyo Panik Kekuatannya Yang Tanpa Tanding Itu Dalam Sekejap Kehilangan Tajinya Dari Sosok Yang Ia Panggil Sendiri Ia Pun Menoleh Ke Arah Ratu Tanusedo Kekasihnya Meminta Pertolongan Namun Apa Yang Ia Lihat Benar-benar Tidak Ia Sangka Kekasihnya Itu Pun Berlutut Pada Sosok Yang Ingin Membunuhnya Itu Saya Ratumu Yang Akan Menemani Tatamu Prabu Jagar Rekso Yang Agung Apa Apa Maksud Ini Semua Tanusedo Kau Berhianat Kau Bercanda Aku Adalah Ratu Trapaku Jagar Sejati Aku Selalu Menitis Untuk Menemani Penguasa Tata Paku Jagar Aku Dan Prabu Jagar Rekso Telah Abadi Dengan Cara Kami Masing-Masing Drama Mengerikan Itu Mencengangkan Danan Dan yang Lain Lepaskan Kau Akan Membayar Ini Semua Teriak Prabu Junoyo Tapi Semua Teriakan Itu Tidak Merubah Apapun Sosok Yang Disebut Prabu Jagar Rekso Itu Memasukkan Tangannya Kedalam Mulut Prabu Junoyo Disusul Dengan Seluruh Badannya Yang Berubah Menjadi Kepulan Asap Hitam Dan Mengambil Alih Tubuh Sakti Itu Tepat Setelahnya Tubuh Seorang Manusia Tua Dan Lemah Terpisah Dan Terjatuh Dari Tubuh Prabu Junoyo Danan Dan yang Lain Menduga Bahwa Wujud Mengenaskan Itu Adalah Wujud Prabu Junoyo Yang Telah Tak Berdaya Yang Mulia Masih Membutuhkan Dia Aku Tak Butuh Seorang Penghianat Walaupun Dia Keturunanku Balas Prabu Jagareksa Yang Telah Mendapatkan Tubuh Mengerikan Itu Mendengar Jawaban Itu Ratu Tanusedo Melesat Dan Menjambak Tubuh Prabu Junoyo Yang Sudah Lemah Melayang Dan Terbang Setinggi-tingginya Tanusedo Ampuni Aku Apakah Lupa Apa Yang Telah Kita Perjuangkan Selama Ini Ya Mungkin Sulit Untuk Melupakan Rasanya Pernah Berhubungan Dengan Makhluk Rendah Sepertimu Junoyo Tapi Itu Kumaafkan Demi Kebangkitan Kekasih Sejatiku Jagareksa Di Tengah Rembulan Yang Ditutupi Rintikan Hujan Ratu Tanusedo Tertawa Seperti Orang Gila Menikmati Darah Prabu Junoyo Yang Bermunceratan Di Tubuhnya Ia Menghancurkan Kepala Prabu Junoyo Dengan Bengis Di Langit Desa Kandimaya Di Antara Makhluk-makhluk Yang Menyambut Kebangkitan Prabu Jagareksa Terlihat Seseorang Berjalan Menembus Setan-setan Itu Dengan Langkah Hujan Seorang Pria Melangkah Dengan Bertumpu Pada Tombaknya Langkahnya Lemah Namun Entah Mengapa Danan Merasakan Virasat Yang Dekat Dengan Sosok Itu Tombak Pusaka Pakaian Seseorang Panglima Kerajaan Tidak Mungkin Mas Beras Danan Berteriak Kerajaan Seseorang Terima kasih.